Pendekar Bloon Jilid 23 Petualang Sejak menggantikan ayahandanya Baginda Hangwu dari kerajaan Beng, maka Baginda LNG Lok memindahkan ibu kota ke utara lagi ialah di kota Pak Hia, Peking. Dahulu kota Pak Hia itu dibangun sebagai kota raja oleh Kubilaikan, Raja Mongol yang menguasai Tiongkok dan mendirikan kerajaan Goan. Kota Raja Pak Hia itu dinamakan Kambalu. Kemudian setelah kerajaan Goan atau Mongola runtuh maka berdirilah kerajaan Beng. Baginda Hangwu memindahkan kota raja ke Lamkia atau Nanking. Dan setelah LNG Lok naik tahta, ia memindahkan lagi kota raja ke Pak Hia atau Kambalu. Baginda LNG Lok mendirikan kota kerajaannya atas dasar yang telah diletakkan oleh Kubilaikan dahulu, diperbaiki dan dibangun lagi. Baginda Hangwu yang mendirikan tembok besar kota itu. Tembok itu tingginya sampai 15 meter dan lebarnya sama dengan sebuah jalan besar. Di pusat kota besar itu didirikan lagi sebuah kota lain yang dinamakan kota kerajaan. Kota ini mempunyai tembok kota dan gapura sendiri. Merupakan sebuah kota dalam kota dan dalam kota kerajaan itu diamlah para menteri, jenderal serta pegawai dua tinggi lainnya. Lebih istimewa lagi, dalam kota kerajaan atau kota dalam itu dibangun lagi sebuah bangunan yang juga dikelilingi tembok kokoh. Kota ini sebut kota terlarang. Dengan demikian terdapat tiga lapis kota dalam ibu kota Pak Hia itu. Dalam kota terlarang itulah didirikan istana dengan ruangan dan halaman yang luas. Disitulah yang menamakan dirinya sebagai Tian Chu atau Putra Tuhan Bersemayam. Kerajaan Beng berusaha keras untuk mengembangkan lagi peradaban kuna. Karena sejak kerajaan Goan, Mongol, hal itu diabaikan. Dalam rangka menghidupkan dan mengembangkan peradaban lama maka setiap tahun diadakan ujian ilmu sastra. Di tiap kota dan desa dititahkan untuk mendirikan sekolah dan perpustakaan. Kaum sastrawan dan kaum terpelajar mendapat penghargaan yang tinggi dari kerajaan. Ada kalanya mereka diundang ke istana. Demikian pula pada masa itu telah dibangun sebuah sekolah tinggi yang disebut Hon Lin pada masa kerajaan Beng itu. Bangunan dua banyak didirikan, antara lain makam dengan kuil, tembok dua tinggi dan lebar, gapura dua kuat untuk kota dua yang penting. Begitu pula tiap kota dan bahkan desa dibangun dengan dikelilingi tembok. Jalan dua dibuat untuk melancarkan hubungan. Jembatan dua yang indah bangunannya, kadang dua bentuknya seperti setengah lingkaran sehingga jembatan dan bayangannya yang menumpah pada permukaan air, nampak indah sekali. Dan sejak agama Buddha masuk di Tiongkok, maka banyaklah didirikan pagoda dua. Karena bentuk pagoda itu berasal dari India maka pagoda dua itu selalu mempunyai tingkat yang ganjil, 5 tingkat sampai 13. Menurut kepercayaan, bilangan ganjil itu merupakan lambang yang dan bilangan genapi alahim. Di tiap tingkat dari pagoda, di ujung bubungan yang meruncing ke atas, digantungkan genta dua yang bergemerincing. Jika tertiup angin. Dan jika pada hari dua perayaan maka digantungkanlah lentera dua. Pagoda adalah pembawa bahagia. Didirikan sebuah pagoda di sebuah kota adalah bertujuan supaya rakyat selamat. Karena menurut kepercayaan, pagoda itu dapat mengundang datangnya jin dua dan malaikat yang baik. Juga zaman kerajaan Beng itu mempunyai banyak pelukis dua. Banyak kera baru untuk menghiasi barang dua keramik diketemukan. Kesenian berkembang maju. Di bagian utara kota Pak Hia, di antara kerajaan dengan tembok luar, terdapat dua menara besar yaitu menara gendang dan menara genta yang didirikan oleh Kubilaikon dulu. Baginda Ingwok menyuruh memperbaiki menara itu dan menempatkan sebuah gendang, beduk, besar yang suaranya dapat terdengar di seluruh kota. Padahal luas keliling kota Pak Hia, 14 mil gendang itu berbunyi untuk memberi pertandaan jam 2 pada siang sampai malam hari. Kemudian pada menara genta, Baginda Lok menginginkan supaya dihias dengan sebuah genta raksasa yang suaranya dapat terdengar sampai jauh. Mengenai pembuatan genta raksasa itu mempunyai cerita yang menarik. Genta raksasa seperti yang diinginkan memang belum pernah dibuat orang. Maka Baginda menitahkan salah seorang pegawai yang bernama Kuan Yew untuk membuatnya. Cerita tentang pembuatan genta itu memang tak terdapat dalam catatan buku sejarah yang manapun tetapi setiap rakyat kota raja tentu tahu hal itu. Setelah mendapat titah Baginda, Kuan Yew lalu mengumpulkan seluruh ahli pembual perunggu dari seluruh negeri. Kepada ahli 2 itu diceritakan tentang titah Baginda supaya membuat sebuah genta raksasa. Genta itu harus merupakan genta yang terbesar di dunia. Sedang emas dan perak harus dicampurkan ke dalam perunggunya supaya dapat melantangkan bunyi yang besar dan berkumandang nyaring. Demikian Kuan Yew memberi petunjuk kepada para ahli itu. Maka mulailah beratus-ratus ahli itu melebur dan mencampur bahan dua logam itu lalu dituangkan ke dalam cetakan yang dibuat daripada tanah liat. Baginda sendiri datang untuk menyaksikan pembuatan genta. Baginda dan para menteri serta Kuan Yew berdiri di atas rambi, melihat ke bawah tempat penuangan logam putih yang mendidih dan mendesis-desis mengeluarkan percikan api. Dengan upacara yang disertai doa dua mantra, maka dituangkanlah bahan logam itu ke dalam cetakan tanah tadi. Selesai penuangan itu maka Kuan Yew lalu memberi laporan kepada Baginda. Baginda memuji dan mengucapkan kata dua penghargaan terhadapnya karena pekerjaan itu diselesaikan. Dan apabila pekerjaan itu sudah selesai, Kuan Yew supaya menghadap ke istana. Tetapi malang benar. Ketika logam itu sudah dingin dan diambil dari cetakannya, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Gentanya berlubang kecil dua. Tak perlu dicoba, tentulah gentah itu berbunyi jelek atau tidak berkumandang nyaring. Ketika menerima laporan, murkalah Baginda Inglok. Kuan Yew diperintahkan supaya mencoba sekali lagi. Para ahli menumpahkan seluruh kepandainya untuk mencetak lagi sebuah gentah. Tetapi hasilnya tetap buruk juga. Kuan Yew gemetar karena kecewa dan takut akan mendapat hukuman raja. Ketika menghadap ke istana, Baginda dengan murka memberi titah gentah harus jadi, jika tidak Kuan Yew akan dihukum potong kepala. Dengan amat sedih dan lunglai pulanglah Kuan Yew. Di halaman ia disambut oleh puteri yang bernama Koaye. Puteri itu amat disayanginya. Umurnya baru 16 tahun. Ibarat bunga sedang dalam masa kemekaran yang seindah duanya. Memang Koaye seorang darah yang cantik kerupawan, halus budi bahasa dan ramah tutur katanya. Ia pandai membuat syair dan menyulam. Koaye merupakan puteri tunggal dari Kuan Yew. Betapa kesayangan Kuan Yew dapatlah dibayangkan. Rupanya sikap dan wajah ayahnya yang murung itu cepat menarik perhatian Koaye. Mengapa ayah bermuram durja, tanya darah itu. Kuan Yew lalu menuturkan tentang gentah dan titah baginda. Oh, ayah, aku ingin menjadi anak laki dua supaya dapat menolong ayah. Tetapi karena saya hanya seorang anak perempuan maka saya akan berdoa syang dan malam untuk ayah. Doa anak kecil untuk orang tuanya selalu dapat terkabul. Ketika keesokan harinya Kuan Yew menuju ke tempat pembuatan gentah, diam dua Koaye dengan bujangnya keluar dari rumah mencari seorang ahli nujum. Ia menanyakan tentang gentah yang dibuat ayahnya kepada ahli nujum itu. Genta itu takkan jadi, kata nujum, jika logamnya tidak dicampur dengan darah seorang gadis. Koaye terkejut. Darah seorang gadis harus dicampurkan dalam logamnya. Tanda tanya sampai di rumah Koaye masih merenungkan ucapan ahli nujum itu. Menggigilah tubuh Koaye memikirkan hal itu, tahu betapa panas logam yang dilebur itu. Ia pun tahu bahwa yang dimaksudkan darah seorang gadis itu adalah darahnya sendiri. Ah, apakah yang harus ia lakukan? Maka tibalah saatnya gentah itu akan dicatak lagi. Dan kali ini gentah itu harus jadi atau kepala Kuan Yew akan dipenggal. Koaye meminta kepada ayahnya supaya ia diperbolehkan ikut melihat pembuatan gentah itu. Karena Koaye meminta dengan sungguh dua, akhirnya Kuan Yew pun meluluskan Seng Putri pergi ke tempat memasakan logam bersama dengan bujangnya. Mereka berdiri di serambi tempat raja berdiri tempoh hari. Kuan Yew amat tegang dan Koaye berdebar-debar hatinya ketika melongok ke bawah, ke tempat logam yang sedang mendidih itu. Siap teriak pemimpin pekerjaan, tuangkan sekarang. Tanda seru. Dan para pekerja pun segera mengisar tabung tempat. Logam mendidih itu supaya miring dan mencurah ke dalam cetakan. Ayah, aku akan membantumu supaya gentah berhasil, tiba dua terdengar lengking seorang anak perempuan. Dan sebelum pekerja dua itu tahu apa yang terjadi, sesosok tubuh telah melayang dari atas serambi, terjun ke dalam tempat peleburan logam yang sedang mendidih itu. Boom! Koaye, terdengar jerit ayahnya. Seluruh pekerja pun berteriak ngeri, mereka tak dapat berbuat apa dua untuk menolong. Bujang yang berusaha hendak menahan Koaye tak berhasil kecuali hanya dapat menarik sebuah sepatunya saja. Koaye. Kuan Yeu menjerit kalap. Ia hendak terjun juga menyusul putrinya. Tetapi dapat dicegah oleh para pekerja. Kuan Yeu meraung-raung bagai orang gila, dan sejak itu ia menderita sakit ingatan. Bagenda diberitahukan bahwa pembuatan gentah telah selesai. Begitu pula tentang peristiwa Koaye. Bagenda memerlukan datang untuk menyaksikan gentah itu. Cetakannya diambil dan jadilah sebuah gentah raksasa yang tingginya tiga kali orang. Tak sedikit pun bekas dua Koaye. Panas logam yang luar biasa tingginya telah melebur tubuh darah itu sama sekali. Kali ini gentah itu sempurna buatannya. Tak ada sebuah lubang atau bintik pada gentah. Gentah amat indah dan halus seperti sutra. Bagenda ditahkan supaya gentah itu digantungkan pada sebuah tiang besar yang telah disediakan. Ketika dipukul dengan sepotong kayu, bukan main merdu suaranya. Kumandangnya memenuhi rumah dua, jalan dua, bahkan jauh sampai ke seluruh kota. Rakyat mendengarkan bunyi gentah itu dengan rasa kagum. B. Pernah mereka mendengar bunyi gentah yang demikian indah kumandangnya. Hanya suatu hal yang menggemparkan telah terjadi. Setelah kumandang bunyi gentah mengendu rendah, terdengarlah lengking tinggi seolah anak menangis. Dan suara itu seperti membentuk teriakan kata dua, sepatu, sepatu. Oh, kata orang dua itu itulah koaye. Ya, suara koaye yang meminta kembali sepatunya. Sebab ketika ia terjun ke dalam bejana peleburan iogam, sepatunya tertangkap oleh bujangnya. Sekarang gentah itu masih dipasang di atas menara di sebelah utara kota kerajaan. Tiap malam bunyi gentah itu terdengar di tiap pelosok kota. Dan juga orang mendengar suara itu segera mereka harus mengunci pintu rumah dan gapura kota sampai esok hari. Pun apabila anak kecil menangis, maka orang tuanya segera membujuknya, diam, diamlah, dengarkanlah suara koaye. Demikian sepintas keadaan dalam kambuha seperti yang dikatakan oleh Kubilaikan, kemudian dirubah menjadi pakya oleh Kaisar Keraanbing. Dan Blon mendengarkan dengan penuh perhatian atas cerita seorang penduduk yang dengan ramah tamah menerimanya bermalam. Ketika masuk ke kota raja, hari pun sudah malam. Karena belum tahu keadaan kota, Bion dan Sian Li agak bingung. Untunglah seorang penduduk dengan ramah menolong mereka dan memberi penginapan. Bukan saja memberi makan, pun orang itu pun menceritakan juga tentang sejarah kota raja. Untuk menghindari gangguan dua yang tak diinginkan maka Sian Li menyaruh pula sebagai pemuda. Dan pesan supaya Blon menyebutnya sute, jangan sumuai. Dalam kesempatan itu Sian Li pun menanyakan keterangan tentang diri Buyung Kiong yang bergelar Cian.bin Longkun atau Manusia Seribu Muka. Ah tuan Buyung Kiong itu seorang kaya yang baik budi. Suka memberi derma dan menolong orang, kata tuan rumah, seluruh kota raja kenal dengan dia. Dimanakah tinggalnya? Tinggal di sebelah timur kota sebuah gedung yang besar dan mewah. Dia membuat sebuah tempat yang khusus disediakan untuk tetamu dua. Tetamu dua siapa? Cuan Buyung Kiong luas sekali pergaulannya. Tiap hari penuhlah tempat penginapan itu dengan orang dua persilatan. Bahkan ada yang tinggal di situ sampai berbulan-bulan, makan dan minum secara cuma dua. Mengapa dia digelari sebagai Cian Bin Long? Tanya Sian Li pula. Cuan rumah mengangkat bau. Entahlah aku sendiri tak tahu. Paman, dimanakah sepatu milik Kueye itu? Blon bertanya. Cuan rumah terkejut heran mendengar pertanyaan itu, mengapa? Mengapa engkau tanyakan sepatu itu? Tanya Cuan rumah dengan ada heran. Aku kasihan dengan gadis itu. Dia sudah rela mengorbankan diri demi kepentingan raja. Mengapa raja tak menyuruh orang untuk mengantarkan sepatu itu? Cuan rumah terlongong. Bagaimana caranya untuk mengantarkan sepatu itu? Bukankah Kueye sudah jadi satu dengan genta? Sudah tentu genta itu harus dimasak lagi lalu sepatu Kueye dimasukkan ke dalam leburan logam. Kan beres, seru Blon senaknya. Cuan rumah menyalangkan mata memandangi Blon dengan pandang bertanya, apakah engkau ini? Tanda petik. Sian Li tahu apa yang hendak dikatakan Cuan rumah. Khawatir kalau timbul percecokan, buru dua menukas. Sudahlah Suko katanya, genta itu baginda yang menitahkan. Kalau tak ada perintah raja bagaimana orang berani hendak melebur lagi genta yang sudah jadi itu? Raja yang tidak adil Blon bersungut-sungut. Kalau aku ketemu raja itu tentu akan minta supaya sepatu Kueye dikirimkan. Sian Li cepat dua tertawa karena ia melihat Tuan rumah melongong. Ia khawatir Tuan rumah itu mengatakan bahwa Blon itu kurang waras. Dengan tertawa geli itu mudah Duaan akan mendapat kesan bahwa Blon hanya sekedar bergurau saja. Tetapi tidak Su, T kata Blon aku memang berminat sungguh dua untuk mencari sepatu itu. Akanku kembalikan kepada gadis Kueye. Aku kasihan sekali kepadanya. Sudahlah, Suko seru Sian Li, besok kita jalan dua di kota ini. Setelah menginap semalam, keesokan harinya Blon dan Sian Li minta diri lalu mulai ayunkan langkah berjalan-jalan melihat-lihat kota raja. Memang kota raja luar, padat dengan penduduk. Perdagangan pun ramai, toko dua, rumah makan, pasar tumpah ruah dengan barang dua dagangan. Karena selama ini berdiam di gunung, Sian Heran juga melihat kota yang begitu ramai. Untunglah ia menyaruh sebagai seorang pemuda, kalau tidak tentulah ia akan menarik perhatian orang. Apalagi Blon. Dia sering menghampiri ke sebuah toko melihat-lihat barang yang diperdagangkan di situ. Bahkan ada kalanya ia memegang memeriksanya. Mau beli kain? Chuan tegur seorang pelayan toko kain. Bagus sekali kain itu. Terbuat dari sutra keluaran Hang Chiu yang termashur, dan harganya murah. Chuan. Berapa tanya Blon? Semeternya hanya lima cil perak. Huh, begitu mahal, dengus Blon. Letakkan kain ia terus berputar diri hendak pergi. Chuan tawar berapa titik? Nanti kami beri murah harganya kata pelayan itu. Tidak punya uang. Tidak punya uang pelayan toko itu mengulang. Mengapa engkau berani pegang dua kain dagangan ini? Apa tidak boleh tanya Blon? Kain ini barang dagangan yang dijual, bukan untuk dibuat pegang dua saja. Tahu pelayan toko itu deliki mata. Habis kalau tak punya uang, apakah harus membeli balas Blon? Kalau tak punya uang jangan pegang dua kain. Hektometer dasar pemuda desa. Tanda petik. Eh, engkau menghina aku teriak Blon. Ya engkau mau apa tantang pelayan toko itu dengan marah? Tidak mau apa dua? Tidak sudi beli tidak sudi berada di toko ini. Keluar bentak pelayan itu makin marah seraya maju mendorong bahu Blon. Karena tak bersedia, Blon terhuyung dua langkah keluar pelayan tokoi, U masih muda dan rupanya dia belajar silat. Juga. Blon melangkah masuk lagi, serunya, gila, aku tak mau keluar dari sini dengan care diusir begitu kurang ajar. Pelayan itu makin marah. Dia cepat mendorong tubuh Blon lagi. Tetapi saat itu Blon sudah kencangkan tubuh untuk bertahan. Huh! Pelayan mendesuh kejut ketika tak mampu mendorong tubuh Blon. Tubuh Blon seperti segunduk batu karang yang kokoh. Sebenarnya pelayan itu diam dua terkejut. Tetapi karena sudah terlanjur jual garang, dia pun tak mau mundur. Melangkah maju ia menghantar muka Blon. Plak! Karena hendak bertahan diri maka Blon asongkan kepalanya untuk menyambut. Akibatnya pelayan itu menjerit keras. Tulang tinjunya seakan pecah ketika membentur batok kepala Blon. Jeritan mengaduh dari pelayan itu menimbulkan kegaduhan. Beberapa pelayan kain terus maju menghantam Blon. Seketika kacau lah keadaan dalam toko kain itu. Saat itu Sian Li sedang melihat-lihat di lain toko. Walaupun dia seorang gadis pendekar, tetapi sebagai seorang anak perempuan, dia pun terpikat juga hatinya akan kain dua pada toko sebelah. Mendengar ribut dua ia keluar dan melihat Blon ribut dua dengan pelayan toko. Cepat ia lari menghampiri hendak mencegah. Berhenti sekonyong-konyong terdengar seseorang menghardi keras. Nada bentakan itu kuat dan berwibawa, sehingga pelayan dua yang mengerubuti Blon berhenti serentak. Mereka segera berpaling searah suara orang. Ah, ternyata yang membentak keras itu hanya seorang pengemis setengah tua. Walaupun bersih tetapi pakaian pengemis itu sudah banyak dihiasi tambalan. Cuan mengapa ribut mulut dengan pelayan di sini tegur pengemis itu? Siapa engkau? Hampir serempak Blon dan pelayan itu menegur. Seorang pengemis yang kebetulan berjalan di sini sahut pengemis itu, dan menyaksikan kalian perang mulut. Apa sebabnya? Pelayan menuturkan apa yang telah terjadi. Oh hanya soal sepele itu kata pengemis. Sepele engkau anggap teriak Blon. Masakan dia hendak memaksa aku membeli sutra itu? Berapa harganya yang benar tanya pengemis? Lima tel perak. Lima tel, ah bilang yang benar, sahabat. Lima tel perak itu amat mahal. Masakan engkau hendak menggorok leher orang saja. Lalu berapa? Cobalah tawar. Satu tel perak saja. Aku akan mengambil banyak. Ya, memang kalau ambil banyak harganya bisa kurang. Sudah, boleh atau tidak sahut si pengemis seorang lelaki. Setengah tua. Karena jera dengan pengalaman terhadap Blon pelayan itu pun sanksi terhadap si pengemis. Apakah engkau membawa uang tanyanya? Untuk membeli semua kain dalam toko ini, tak perlu memakai uang sahut si pengemis. Apa? Asal engkau tunjukkan tongkat kubak kau yang ini kepada tuan majikanmu, urusan tentu beres. Tidak, teriak pelayan, aku hanya menjual kain dengan pembayaran uang, bukan tongkat, kau tentu serupa dengan pemuda desa itu. Eh garang benar engkau seru si pengemis. Memang, sahut pelayan, terhadap kaum pengemis dan orang dua yang kantongnya kosong, aku harus tegas. Lekas engkau keluar. Habis berkata, pelayan itu bahkan terus maju hendak mendorong si pengemis. Tetapi tiba dua tengkuknya dicengkeram bloon. Engkau sendiri yang keluar sana sekali dorongkan tangan, bloon membuat pelayan itu terlempar ke jalanan dan rubuh mencium tanah. Seketika gemparlah toko itu. Beberapa pelayan marah karena kawannya dilempar bloon. Mereka terus menyerbu bloon. Tetapi mereka harus mengalami nasib seperti kawannya yang pertama tadi. Mencium tanah dan babak belur. Hai, apakah ribut dua ini? Berhenti tiba dua terdengar suara orang berseru keras dan tajam. Memiliki perbawa sehingga semua orang berhenti berkelahi. Toh ayah, ada pengacau membuat rusuh kita. Seorang pelayan buruh dua menghampiri seorang lelaki setengah tua yang keluar dari dalam. Seorang lelaki berwajah bersih, mengenakan kopiah warna hitam, baju putih, celana sutra hitam. Tangannya memegang sebuah pipa huncwe. Dia adalah pemilik toko kain yang terkenal di kota Raja. Namanya Siang Kihin menerima laporan dari pegawainya. Ia terus melangkah maju menghampiri ke tempat bloon. Serempak dengan itu. Sian Li pun muncul ternyata gadis itu tengah masuk ke sebuah toko, tau dua bloon menghilang dan tau dua pula masuk ke toko kain yang paling besar di jalan itu. Timbul perkelahian. Ketika ia menghampiri ternyata suhengnya berkelahi dengan pelayan dua toko itu. Maaf, Siang Loya, buru dua pengemis tadi menyongsong kedatangan pemilik toko seraya memberi hormat. Ah, Ong Tin Chu, kiranya engkau berkunjung kemari, kata pemilik toko dengan ramah, mengapa Tian Chu minta maaf kepadaku? Ah, Kong Chu inilah yang menimbulkan sedikit ribut dua titik dengan para pelayan di sini, pengemis yang disebut Tong Tan Chu itu menunjuk pada bloon. Oh, mengapa mereka tak tahu kalau Ong Tin Chu datang pemilik toko yang bernama Siang Ki Hin segera mendamperat para pelayan tokonya? Ah, sebenarnya hanya sedikit salah paham saja tetapi pelayan tadi telah turun tangan memukul Kong Chu, sehingga sampai terjadi keributan. Sekali lagi harap Siang Loya suka memberi maaf. Ah, janganlah Ong Tin Chu begitu merendah kita akan bersahabat masakan soal sekecil itu Siang Chu harus minta maaf. Siang Ki Hin diam dua merasa aneh mengapa pengemis Ong itu tak mau memperkenalkan Kong Chu atau tuon muda, bloon, kepadanya lah hendak menanyakan diri pemuda itu kepada si pengemis. Maaf Siang Loya tiba dua pengemis itu berkata, karena masih ada urusan penting, terpaksa aku mohon diri. Ah, Ong Tin Chu sudah lama kita tak berjumpa. Mengapa Ong Tin Chu tak mau singgah dulu minum teh? Tetapi pengemis Ong tetap hendak pamit. Lain hari aku tentu akan datang menghadap Siang Loya untuk omong dua sampai puas, Lalu pengemis Ong menyeret tangan bloon, Kong Chu mari kita pulang. Bloon terbeliat. Ia tak kenal siapa pengemis itu dan mengapa menyebut dirinya dengar sebutan Kong Chu. Bloon hendak membantah tetapi tangan pengemis itu sedemikian kuatnya sehingga ia tak bisa untuk membangkang. Terpaksa ia ikut. Sian Li heran juga melihat gerak-gerik pengemis itu. Tetapi ia diam saja dan terus mengikuti dari belakang. Mereka keluar dari pintu kota sebelah barat. Dan setelah berjalan di tempat yang sepi bloon bertanya. Hai, siapakah engkau ini pengemisong? Mengapa engkau menarik aku? Hendak kau bawa ke manakah aku ini? Pulang. Pulang ke rumah siapa rumahku? Di mana? Sebentar Kong Chu tentu akan tahu sendiri. Tiba dua bloon hentikan langkah, tegurnya. Tak mau ah, aku tak kenal padamu. Mengapa engkau membawa aku ke rumahmu? Tidak apa dua, nanti di rumah kita bicara sejelas duanya. Huh, apakah engkau hendak menjadikan aku seorang pengemis seru bloon? Ong Tan Chu, pengemis setengah tua itu tertawa ringan. Hektometer, engkau kira mudah menjadi pengemis di kota raja ini? Apa sukarnya seru bloon? Tidak mudah, Kong Chu. Mari ke rumah kanalanku nanti ku ceritakan tentang hal itu. Eh, paman apakah engkau kenal dengan orang yang bernama si Muka Seribu Buyung Kiong? Buru dua bloon bertanya. Mengapa tidak sahutong Tan Chu? Nanti akan ku berikan keterangan tentang orang itu. Kalau begitu, maulah aku, kata bloon. Kedua orang itu segera melanjutkan perjalan lagi. Sedangkan Sian Li tetap tak mau unjuk diri melainkan mengikuti secara diam dua. Darah itu pun dam dua mendongkol mengapa bloon seperti tak ingat lagi kepadanya. Rumah kediaman Ong Tan Chu itu terletak di ujung kota, sedikit di luar pintu kota. Dari luar gedung tampak seperti sebuah kuil tetapi di bagian dalam merupakan sebuah gedung yang luas. Tempat itu menjadi markas dari Partai Kepang Cabang Kota Raja. Pengemis tua Ong itu menjabat sebagai Tan Chu atau ketua cabang dari Kepang. Bloon dibawa masuk ke sebuah ruangan yang bersih dan sedap dipandang. Aneh, mengapa kaum pengemis memiliki rumah yang begini bagus bloon heran. Ong Tan Chu tertawa, rumah ini diperuntukkan markas dari Partai Pengemis Cabang Kota Raja. O kaum pengemis juga mempunyai partai. Ya, itulah sebabnya maka tadi ku katakan tidak mudah menjadi pengemis. Anggauta pengemis harus tunduk pada peraturan Partai Kaipang. Tidak sembarang orang dapat diterima masuk menjadi anggauta. Seorang pengemis muda muncul dengan membawa hidangan minuman dan makanan, Tan Chu mempersilahkan bloon makan. Wah, enak juga jet pengemis. Masakan makanannya begini enak kata bloon pula sambil menyuat hidangan. Memang sejak pagi dia belum makan. Sungguh kebetulan sekali seperti mendapat durian runtuh atau rejeki yang tak terduga-duga. Ong Tan Chu pun menemani makan. Tetapi enak dua melahap kuah ikan kakap, tiba dua boon menjerit, tinggalkan meja dan terus berlari keluar. Sudah tentu Ong Tan Chu terkejut. Hai, Kong Chu hendak kemana cepat ketua cabang Partai Kaipang itu loncat menghadang. Sumoai ku esu, teku bloon tanggap seraya menunjuk keluar, dia tentu sibuk cari aku. Di mana tanya Ong Tan Chu? Di dalam kota. Ah! Baru Ong Tan Chu menghela nafas. Tiba dua bloon sudah menyiapnya supaya minggir. Karena tak menduga, tubuh Ong Tan Chu kena terdorong. Ong Tan Chu terlongong-longong. Ia tak mengira bahwa pemuda yang tampaknya bloon itu ternyata memiliki tenaga dalam yang sakti. Untuk mendorong seorang ketua cabang Kepang sampai dua langkah ke samping, bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh sebarang tokoh silat. Adalah karena Ong Tan Chu atau lengkapnya bernama Ong Chun, memiliki kepandaian silat yang tinggi maka dia diangkat sebagai Tan Chu. Pada saat Ong Tan Chu terlongong-longong itu bloon segera menyelinap keluar. Ketika Ong Tan Chu sadar, bloon pun sudah berlari-lari sepanjang jalan yang menuju ke pintu kota. Tiba dua Ong Chun bersuit nyaring dan seketika dari tepi jalan, muncullah empat orang pengemis menghadang bloon. Hai! Minggirlah teriak bloon. Tetapi keempat orang itu tak menyahut melainkan berjajar-jajar menghadang di tengah jalan. Ho! Pengemis dua mau apa engkau? Tanya bloon terpaksa berhenti, mau minta uang titik. Sayang aku tak punya uang. Tetap keempat pengemis itu diam saja. Eh, mengapa diam saja? Jangan kecewa, besok pagi aku tentu kembali ke sini dan membawakan uang untuk kalian, seru bloon. Tetapi karena keempat pengemis itu terdiam, bloon menyuruh mereka menyingkir, Ayo, beri jalan kepada aku. Tetap tiada penyahutan apa dua. Karena mengkal, bloon melangkah maju hendak memegang bahu salah seorang pengemis. Tetapi cepat mereka menghindar ke samping dan merapat lagi memenuhi jalan. Eh, kalian memang pengemis bandel. Kalau tidak mau menyingkir, aku terpaksa akan bertindak bloon mengancam. Tetapi ancaman itu tetap tak digubris. Baik, rupanya kalian memang minta bogem mentahku. Nih, terimalah. Habis berkata bloon terus menjotos pengemis yang berdiri di tengah. Uh, tanda petik. Bloon hampir menyusur ke muka karena tinjunya luput. Dan ketika ia berdiri tegak, keempat pengemis itu menghadang jalan. Kurang ajar, kalian memang sengaja hendak mempersulit aku dengan sebuah loncatan. Bloon menerkam pengemis di tengah. Tetapi kembali ia mengeluh kaget karena hanya menubruk angin kosong. Dan tahu dua keempat pengemis itu masih mengepungnya rapat dua. Bloon tertegun. Pikirnya, percuma berkauk-kauk menyuruh mereka menyingkir. Percuma pula ia ngotot menyerbu mereka. Lebih baik ia berjalan terus dan biarkan mereka akan berbuat apa saja. Kini giliran keempat pengemis itu yang bingung ketika melihat bloon berjalan senaknya menghampiri ke arah mereka. Berhenti salah seorang pengemis songsongkan kedua telapak tangannya ke muka. Dan songsongan tangan itu disaluri dengan tenaga dalam yang kuat. Uh! Bukan saja bloon tetap berjalan maju bahkan tenaga dorongan pengemis itu mental kembali sehingga pengemis itu tergetar kedua tangannya. Serempak seru pengemis itu seraya mengajak ketiga temannya untuk mendorong bloon. Bloon seperti dilanda setiup pangin dasyat hingga tubuhnya tersurut mundur sampai tiga-empat langkah. Untuk menjaga jangan sampai ia jatuh maka ia segera kencangkan kaki tangan untuk bertahan. Uh! 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 Terdengar keempat pengemis menjerit tertahan ketika tubuh mereka terlempar setombak jauhnya dan terbanting ke tanah. Karena mengerahkan tenaga untuk bertahan jangan sampai jatuh, tenaga sakti jiichinkan dalam tubuh bloon pun memancar. Akibatnya empat pengemis harus menelan tenaga dalamnya yang didorongkan kepada bloon, ditambah pula dengan tenaga sakti jiichinkan. Hai! Kenapa kalian tidur seru bloon seraya menghampiri keempat pengemis yang tak dapat bau gun itu? Kongcu! Tiba dua terdengar orang berseru tertahan. Dan ketika bloon berpaling, ternyata Ong Tancu tegak berdiri terlongong-longong. Apakah Kongcu yang merubuhkan mereka seru kepala cabang kepang itu dengan penuh keheranan? Tidak bantah bloon. Entah mereka itu kenapa mereka serempak mendorong aku dan tiba dua mencelak jatuh sendiri. Memang Ong Cun menyaksikan hal itu dengan metu kepala sendiri. Ia hendak berseru cegah keempat anak buahnya supaya jangan lukai bloon tetapi terlambat. Dan apa yang dilihatnya benar dua hampir ia tak percaya sendiri. Engkau menggunakan tenaga apa untuk kerubuhkan mereka? Tanda tanya-tanya Ong Tancu pula. Entah bloon gelengkan kepala, tanyai sendiri kepada mereka. Kongcu kata Ong Tancu pula. Tahukah engkau siapa keempat pengemis itu? Mana aku tahu. Kenal pun tidak dan baru sekarang saja melihat mereka. Mereka adalah keempat wakil Tancu dari Kepang kota Pak Hia ini. Bukankah mereka mengenakan ikat pinggan sutera kuning? Nah itulah tanda kedudukan mereka dalam partai Kepang. Oda suh bloon, mengapa mereka menghadang perjalananku? Memang aku yang menyuruh dengan tanda suitan tadi kata Ong Tancu, maksudku bukan hendak mengganggu Kongcu melainkan hendak cegah Kongcu kembali masuk ke dalam kota. Nanti sute Kongcu itu, akan ku perintahkan anak buah Kaipang untuk menjemputnya. Apa mereka tahu bagaimana tampang muka suteku? Justeru itulah yang hendak ku tanyakan. Apa Kongcu suka? Memberi gambaran tentang wajah dan perawakannya tentu. Akan dapat diketemukan. Pengaruh Kepang di kota Raja ini besar dan asal saja sutekong Chu itu tidak menuju ke arah utara kota. Kenapa? Kami telah membagi daerah kota Raja menjadi dua, yang sebelah barat dan selatan daerah anak buah Kepang. Sedang daerah utara dan timur kekuasaan Partai Jembel. Partai Jembel? Apakah itu? Sebenarnya juga Partai Kepang, tetapi telah terjadi perpecahan antara Kepang Selatan dan Kepang Utara. Maka Kepang Utara menamakan diri sebagai Partai Jiong Pang. Aku tak peduli Kepang atau Jiong Pang. Pokoknya aku hendak masuk ke dalam kota mencari suteku. Kata Blon terus akan ayunkan iangkah lagi. Kongcu, ku minta janganlah Kongcu lanjutkan niat Kongcu itu. Apa? Engkau hendak melarang? Aku bebas mau pergi kemana saja. Ah, Ong Tancu menghela nafas. Apakah Kongcu tetap hendak ke dalam kota? Apakah engkau tetap akan merintangi? Blon balas bertanya. Apa boleh buat kata Ong Tancu? Aku bermaksud baik kepada Kongcu, karena Kongcu tak mau mendengar kataku, terpaksa aku rintangi. Bagus, seru Blon. Hayo, pukulah aku. Blon busungkan dadanya, lalu berjalan. Maaf, Kongcu, tiba dua Ong Tancu songsongkan sebelah tangannya untuk menahan. Blon tersurut dua-tiga langkah lalu maju lagi. Sampai dua-tiga kali Ong Cun mendorongkan tangannya tetapi Blon mengbandel. Setiap tersurut mundur, dia maju lagi. Lama-kelamaan habislah kesabaran Ong Cun. Terakhir dia dorongkan kedua tangannya dengan tenaga delapan bagian. Dan Blon terpental sampai tiga-empat langkah ke belakang. Coba sekali lagi seru Blon seraya kerahkan tenaga untuk bertahan. Dan ketika Ong Cun mendorong, ia segera berteriak kaget karena tubuhnya mencelat sampai beberapa langkah. Setelah terhuyung lagi beberapa langkah barulah dia dapat berdiri tegak. Aneh. Ketua cabang kepang itu bergumam diri. Mengapa tubuhnya dapat memancarkan tenaga yang luar biasa sehingga tenaga doronganku terpental balik mendorong tubuhku? Belum sempat ia menimang-nimang, tampak Blon melangkah maju lagi. Kongcu. Ong Tancu berseru keras seraya mengangkat tangannya ke atas. Terpaksa ia hendak menghantam pemuda itu. Hai, hai, hai. Tiba dua terdengar suara orang tawa mengikik. Blon terkejut dan berpaling. Engka Sute teriak Blon ketika melibat Sianli muncul dari balik gerumbul pohon. Ah, Ong Tancu menghela nafas longgar dan menurunkan pula tangannya. Adakah Kongcu ini Sute dari Kongcu ini tanya Ong Tancu seraya menunjuk Blon. Ya. Sianli mengangguk. Sute, kemana saja engkau ini tanya Blon agak mengkal. Kemana? Aku selalu mengikuti engkau kok. Mengikuti? Ya, keiapi secara diam dua. Ku tahu engkau masuk ke dalam kuil tetapi tak lama kemudian engkau berlari-lari keluar. Karena hendak mencari engkau tukas Blon. Sianli tertawa. Memang karena curiga engkau dibawa orang jahat maka aku tak mau menampakkan diri. Apabila terjadi sesuatu pada dirimu, sudah tentu segera turun tangan. Engkau tahu aku dicegat empat pengemis itu tahu. Engkau tahu aku didorong oleh Ong Tancu ini tahu. Kurang ajar, mengapa engkau tak muncul? Bukankah aku tak usah ribut dua dengan keempat pengemis itu? Hai, hai hai. Sianli tertawa, aku senang kalau melihat engkau berkelahi dengan orang. Selaka Blon mengeluh, bukankah kau tahu kalau aku tak mengerti ilmu silat? Kalau berhadapan dengan jago silat, aku tentu babak belur. Agar engkau mau belajar silat. Tidak mau, teriak Blon. Aku tak mau belajar silat. Selama engkau berkata begitu, tentu engkau akan menderita kemungkinan babak belur. Kalau begitu, orang dua yang belajar silat itu jahat. Mengapa mereka belajar silat untuk membuat orang babak belur? Telah kukatakan kata Sianli kalau mereka tahu engkau mengerti ilmu silat mereka tentu takkan mengganggu mu lagi. Ah, sudahlah, kata Blon lalu berpaling pada Ong Tancu, melirik sejenak lalu tiba dua ia kembali ke arah kuil. Hai hendak kemana engkau Kongcu teriak Ong Tancu yang tak mengerti akan tingkah laku Blon. Menghabiskan makananku yang kutinggal. Jangan dua sudah dilalap oleh anak buahmu. Ong Tancu terlongong tetapi sesaat kemudian ia geleng dua kepala dan tertawa, terpaksa ia ajak Sianli untuk menuju ke markas Kepang. Ketika masuk ke dalam ruangan tampak Blon sudah duduk menghadapi meja dan tengah melahap hidangan. Sianli diajak makan oleh Ong Tancu. Dalam kesempatan sambil makan sambil bercakap-cakap, Ong Tancu mengajukan pertanyaan tentang diri kedua pemuda itu. Sukoku bernama Blon. Baru Sianli menerangkan nama sukonya, Ong Tancu berteriak kaget. Blon? Apakah sejak kecil begitu namanya tanyanya? Sianli hanya mengangguk. Aku dan Sukoku berkelana kemana-mana untuk cari pengalaman. Dan pengalaman kami memang aneh. Mungkin orang tentu tak percaya. Biarkan saja orang tak percaya, pokoknya memang sungguh dua mengalami tukas Blon. Ketika menceitakan tentang pertemuan dengan orang tua penunggu keraton di bawah laut Sianli mengatakan, kedatangan kami di kota ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, ingin melihat keindahan kota raja yang termasyur ini. Kedua melaksanakan pesan kakek penunggu keraton bawah laut, mencari kitab pusaka peninggalan Raja Beng yang katanya. Diangkut oleh kaisar dan disimpan di kota raja ini. Dan ketiga hendak menyelidiki tentang seseorang. Oh, siapakah orang yang Kongcu hendak selidiki itu tanya Ong Tancu. Cian Hinlong Kun Buyung Kiong. Oh Ong Tancu mendesuh kejut, hendak menyelidiki orang itu. Sianli menuturkan pengalamannya di Pulau Karang. Oh, aku johati dingin Hun Tiong Mo telah mati di tangan Kongcu teriak Ong Cun. Mengapa tanya Blon? Dia adalah tokoh yang paling ditakuti penduduk kota raja. Dia pembantu Cian Bin Long Kun Buyung Kiong yang paling diandalkan. Jika Buyung Kiong mendengar berita itu, dia pasti marah, kata Ong Cun. Bagus tiba dua Blon berseru gembira. Tancu dari cabang kepang itu terlongong. Mengapa Kongcu gembira sekali? Betapa tidak jawab Blon, bukankah Buyung Kiong akan marah? Dia tentu akan muncul, dengan begitu mudahlah aku mendapatkannya. Lalu apa maksud Kongcu hendak menemuinya? Akanku tanya dari mana dia memperoleh harta kekayaan sebanyak itu. Kalau dengan kera halal, akanku tunjukkan tempat penyimpan hartanya. Tetapi kalau dia mendapatkan dengan kera, tidak halal, tentu semua harta benda di rumahnya akanku ambil. Ong Cun melongo. Ah, janganlah Kongcu bergurau, katanya kemudian. Buyung Kiong seorang yang kaya raya. Pengaruhnya besar, mempunyai anak buah banyak jumlahnya. Bahkan menteri dua kerajaan sungkan kepadanya. Biarlah, kata Blon. Tetapi aku tetap mencari dan menanyainya. Ong Cun geleng dua kepala dan menghela nafas panjang. Ia tahu Blon itu keras kepala sekali di samping memang aneh tingkah lakunya. Ong Tancu tiba dua Sian Li menyela, bagaimana mungkin Buyung Kiong tahu akan peristiwa terbunuhnya Hun Tiong Mo dan rombongannya itu. Tentu saja akan tahu jawab Ong Tancu, lambat atau cepat dia tentu heran menyusul rombongan Hun Tiong Mo yang disuruhnya itu tak kunjung pulang. Kemungkinan dia tentu akan suruh orang lagi untuk meninjau ke pulau itu. Ya, benar Sian Li mengangguk. Tetapi Buyung Kiong tentu hanya tahu kalau Hun Tiong Mo dan rombongannya terbunuh. Dan siapa yang membunuhnya dia tentu tak tahu. Jangan lupa kata Ong Tiong, bahwa Buda Tangan Seribu Kam Hok Si Gemuk itu kemungkinan masih hidup dan dapat menceritakan peristiwa yang telah dialaminya. Kembali Sian Li membenarkan. Sudahlah, Sute, jangan ribut dua soal itu, tukas Blon. Bukankah engkau mengemban dari kakek kerajaan Beng di bawah laut itu untuk membasmi orang jahat? Apa teriak Ong Tiong seperti mendengar halilintar berbunyi di siang hari? Kong Chu juga pernah mengunjungi sebuah kerajaan di bawah laut. Sudah tentu, taut Blon Bang Gat, tapi jangan coba dua engkau kesana. Kerajaan Beng itu mempunyai lima jenderal perang yang hebat sekali. Engkau tahu siapakah jenderal dua perang mereka? Lagi dua tanju keipang itu melongo. Jenderal Buaya. Jenderal Lular. Jenderal Kura II. Jenderal Gurita dan Jenderal Ikan. Uh, seram benar. Kata Blon pula tanpa menghiraukan orang terlongong-longong heran. Setelah mendengar pembicaraan dan tingkah laku Blon diam dua ketua keipang cabang kota raja itu mempunyai kesan bahwa Blon itu tidak seperti orang yang waras pikirannya. Benar dua seorang anak Blon. Lio Kong Chu, kata Ong Can kepada Sian Li yang dikiranya seorang pemuda, benarkah kenangan dan Kong Chu itu? Sian Li terpaksa mengiakan. Atas permintaan Tuan rumah. Sian Li pun menceritakan pengalaman selama kesasar masuk ke dasar laut. Kong Chu, engkau benar dua mempunyai rejeki yang luar biasa, seru Ong Chun setelah mendengar cerita Sian Li. Di dunia rasanya tiada seorang pun yang pernah mengalami pengalaman yang begitu luar biasa seperti engkau. Aku sendiri juga heran, kata Blon tak suka mendapat kesulitan tetapi malah dikejar kesulitan. Aku tak senang mengalami peristiwa aneh, malah diburu oleh peristiwa yang aneh. Aku tak suka bergaul dengan manusia jahat, tapi dikejar-kejar manusia jahat. Ong Chun menghela nafas. Ya, memang demikianlah jalan kehidupan itu. Kesukaran, penderitaan, kesakitan dan yang tak kita senangi itu, bagaikan bayangan. Kalau kita lari, dia mengejar. Tetapi kalau kita kejar, dia akan lari. Oleh karena itu janganlah Kong Chu lari untuk menghindari kenyataan. Kalau Kong Chu menghindari, kenyataan itu akan mengejar. Tapi kalau Kong Chu berani menghadapinya, dia lari. Bagus, bagus, paman pengemis, teriak Blon gembira sekali, justeru karena itu aku menurut petunjukmu. Kalau aku lari, buyung kiong si manusia berwajah seribu itu tentu akan mengejar. Tetapi kalau aku mengejarnya, dia akan lari terbirik-birit. Ya, aku akan mencari supaya dia lari. Ong Chun melongno. Apa yang dikatakan sebenarnya merupakan suatu falsafah hidup bernilai agar manusia jangan lari dari tanggung jawab hidupnya dan dari kenyataan yang ada dalam kehidupan itu. Siapa tahu telah diartikan Blon sebagai anjuran mencari buyung kiong, ah, runyam. Ong Tan Chu tiba dua si anli membuka suara, ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Silahkan, Kong Chu sahut Ong Chun. Mengapa Ong Tan Chu tiba dua saja menaruh perhatian besar kepada Sukoku? Dan mengapa pula Ong Tan Chu memanggil Sukoku dengan sebutan Kong Chu tanya darah itu? Ah, engkau cerdik benar, Kong Chu seru Ong Chun. Ya, memang ada sebabnya mengapa aku berlaku demikian. Kei Pang Cabang Kota Pak Hia telah menerima perintah dan ketua Kei Pang Pusat yakni Hek Chi Sien Kei Ho Asin, agar apabila bertemu dengan seorang pemuda yang sikapnya aneh. Dan kelana, supaya diajak ke markas besar. Pemuda itu baru berumur 16-17 tahun, berwajah cakep, nakal dan agak blon. Oh, engkau anggap aku ini pemuda itu blon menegur. Maaf Kong Chu kata Ong Chun memang Kong Chu mirip. Dengan ciri dua pemuda yang ditunjuk ketua Hoa itu. Namun aku, tak berani memastikan sebelum mendapat keterangan yang pasti mengenai di Kong Chu. Keterangan apakah itu? Ong Tan Chu tanya Sian Li. Menurut keterangan yang kami terima dari Hoa Pang Chu. Pemuda itu adalah putra dari Tian Chong Beng Chu. Kim Beng Chu telah meninggal dunia tetapi putranya menghilang entah kemana. Menurut persepakatan para ketua partai persilatan maka diputuskan untuk mencari putra Kim Beng Chu itu. Sian Li hanya mengangguk-angguk saja? Karena ia pun sudah mempunyai dugaan begitu. Kong Chu, apakah engkau ini benar putra Kim Beng Chu? Ong Chun beralih tanya kepada blon. Entah blon gelengkan kepala, aku tahu dua merasa sudah begini. Ong Chun melongo. Tetapi bukankah Kong Chu tahu ayah Kong Chu? Tanyanya. Siapa bilang aku tahu? Blo on balas tanya, aku merata. Tak pernah melihat wajah ayah bundaku. Aneh Ong Chun terpaksa garuk dua kepala masakan sejak dulu Kong Chu tak pernah melihat orang tua Kong Chu. Aku tak ingat lagi. Rupanya Ong Chun sudah mempunyai pengalaman berhadapan dengan blon. Cepat ia alihkan pertanyaan kepada Sian Li. Lio Kong Chu katanya, engkau adalah sute dari blon Kong Chu. Dengan demikian engkau tahu siapakah ayah dari blon Kong Chu itu. Selan Li pun sudah menduga akan menerima bertanyaan itu, maka sebelumnya ia sudah bersiap memang aku adalah muyit dari Kim Tian Chong Su Hu. Demikian pula suhengku itu. Tetapi siapa ayahnya, aku tak tahu kata Sian Li. Sian Li cukup berhati-hati untuk tidak segera memberitahukan diri blon. Ia tahu bahwa murid dua suhengnya itu banyak sekali dan masih menendam untuk melakukan pembalasan sakit hati. Karena suhengnya sudah meninggal, tentulah musuh duanya akan mencari balas kepada putranya atau blon. Tetapi alangkah kejutnya ketika tiba dua blon jerit, engkau bohong, sute tanda seru. Bukankah kau mengatakan bahwa ayahku itu bernama Tian Chong? Mengapa sekarang engkau mengatakan tidak tahu? Sian Li melongo. Untunglah pada lain saat ia mendapat pikiran. Cepat ia berpaling ke arah Ong Chun dan memberi kedipan mata. Ong Tan Chu, aku pun mempunyai tugas yang sama dengan engkau. Aku masih harus terus menerus menyelidiki supaya aku yakin bahwa dugaan kepadanya itu benar. Kata Sian Li, kedipan mata Sian Li ditafsirkan oleh Ong sebagai isyarat agar Tan Chu itu tak usah memikirkan omongan blon. Ong Tan Chu kata Sian Li pula, ku rasa tiada lah beda murid Kim Tian Chong dengan putra Kim Tian Chong. Lalu apakah maksud Tan Chu sekarang? Aku akan mengirim orang ke markas Kepang Pusat membehi tahukan tentang penemuan ini. Akanku minta supaya Hoa Pang Chu datang sendiri untuk mengenalnya kata Ong Chun. Tidak mau blon menjerit aku ini manusia, bukan benda yang akan diteliti palsu atau tulen. Masakan ada manusia palsu. Mau tak mau Ong Chun tertawa juga. Ong Tan Chu, lalu bagaimana dengan kita berdua tanya Sian Li? Apabila Kong Chu berdua tak menampi kalau Kong Chu tinggal di sini. Semua anak buah Kepang telah kuperintahkan untuk melayani kalian berdua sebaik-baiknya. Kong Chu hendak ingin apa bilang dan suruh mereka saja. Minta makanan yang enak juga sanggup menyediakan tanya blon. Kong Chu kata Ong Chun, walaupun kaum pengemis tetapi kami dapat menyediakan segala apa yang Kong Chu inginkan. Oh, bagus, bagus seru blon. Tetapi aku ingin jalan dua melihat keadaan kota. Silahkan Kong Chu kata Ong Chun dengan ramah bahkan apabila Kong Chu membutuhkan, kusuruh salah seorang anggauta Kepang akan menjadi penunjuk jalan. Sian Li menyatakan terima kasih. Malam itu mereka menginap di markas Kepang Cabang Pahia. Keesokan harinya blon dan Sian Li telah disediakan seperangkat pakaian baru. Setelah makan pagi maka keluarlah blon dan Sian Li untuk jalan-jalan melihat keindahan kota raja. Seorang pengemis bernama Tsu Jin Sik dan bergelar si wajah tertawa di perintah Hong Chun untuk menjadi penunjuk jalan. Aku ingin melihat gentaraksasa itu kata blon. Tsu Jin Sik terkejut, serunya, lebih baik jangan Kong Chu. Mengapa? Karena menara gendang dan menara gentar terletak di bagian utara kota raja. Tan Chu telah memberi pesan agar kita jangan masuk ke sana. Nah, kenapa masih blon bertanya? Rupanya ia lupakan keterangan Hong Tan Chu semalam. Ah, apakah Hong Tan Chu tak menceritakan itu kepada Kong Chu? Kalau menceritakan masakan aku harus bertanya lagi blon menggeram. Padahal dia sendiri yang lupa. Kota raja ini terbagi menjadi dua. Yang bagian yakni selatan dan barat menjadi daerah Kepang. Bagian utara dan timur, bagian orang-orang Jiong Pang. Masing dua tak boleh melanggar daerah yang telah ditetapkan itu. Kalau sampai melanggar, berarti orang itu telah melanggar perjanjian. Dia dianggap merampas daerah pencaharian nafkah lain orang. Orang yang melanggar itu akan ditangkap dan dihukum potong kaki. Kejam teriak blon. Mengapa sekeji itu mereka membuat perjanjian? Kecuali golongan dari orang itu berani memberi tebusan uang yang banyak, barulah akan dibebaskan kata Tsu Jin Sik. Kalau begitu, engkau tak perlu ikut. Blon. Tidak bisa Kong Chu teriak Tsu Jin Sik gugup. Ong Tan Chu telah memberi perintah kepadaku supaya menunjukkan tempat dua yang indah, dan menjaga keselamatan Kong Chu berdua. Kalau Ong Tan Chu tahu Kong Chu berdua pergi sendiri, aku akan mendapat hukuman. Tetapi, tanda petik. Begini Kong Chu, mari ku tunjukkan pasar yang ramai. Engkau tentu senang melihat rupa dua barang yang indah dua. Kemungkinan di sana juga ada sandiwara rakyat. Cepat Tsu Jin Sik mengerat kata dua blon. Apakah sandiwara itu tanya blon? Sandiwara adalah sebuah pertunjukan kisah Raja Dua Pahlawan Dua dan Orang Dua ternama zaman dahulu. Oh, lalu apakah dalam sandiwara itu akan terdapat raja tanya blon? Ya, tetapi hanya para pemain sandiwara yang menyaruh jadi raja. Bagus, seru blon, mari kita lihat ke sana. Aku ingin tahu bagaimana sebenarnya wajah raja itu. Mereka tiba di pasar bagian barat kota. Ramai benar orang berjual beli. Segala jenis dagangan, dari alat dua rumah, perhiasan, keramik dan barang kebutuhan sehari-hari dijual dalam pasar itu. Mana sandiwara itu tanya blon? Mari kita ke ujung jalan sana. Biasanya sandiwara itu membuka pertunjukan di situ. Mudah dahan hari ini juga main. Setelah meloloskan diri dari kerumunan manusia yang berjejal-jejal datang pergi ke pasar akhirnya mereka tiba di ujung jalan di samping pasar. Holah, hari ini sandiwaranya main teriak. Jim Sixraya memimpin tangan blon diajak menuju ke sebuah bangunan perlengkapan. Sebuah panggung, kanan-kiri panggung ditutup dengan kain merah yang bertuliskan huruf dua indah. Di muka panggung, dijajar reprikursi dan dingklik panjang untuk tempat penonton. Setelah membeli karcis, ketiga orang itu duduk. Tak lama kemudian karsi dan dingklik panjang itu pun penuh dengan penonton. Suara harpa dan him segera mengaluh nyaring dan suasana panggung itu pun mulai tampak meriah. Layar terbuka dan tampak seorang lelaki tegak di atas panggung. Orang itu membungkukan tubuh memberi hormat kepada seluruh penonton lalu mengumumkan lakon sandiwara yang akan mainkan hari itu. Bidadari yang bernasib malang demikian judul lakonnya. Oh! Ong Chiao Kun! Seru tu Jin Sik! Apakah Ong Chian Kun itu tanya bloon? Ong Chian Kun itu seorang puteri yang amat cantik sekali. Tetapi nasibnya malang sekali. Nanti Kong Chu tentu akan tahu setelah pertunjukan berlangsung. Genderang berbunyi riuh. Genderang berhenti, maka muncullah seorang pemain yang berpakaian indah dari pintu kanan. Ia seorang prajurit. Dua batang bulu burung menghias. Kopiahnya. Ia diiring oleh beberapa prajurit yang membawa bendera dua. SST, pertunjukan sudah dimulai. Kong Chu, bisik tu Jin Sik kepada bloon. Bloon pun memandang ke atas panggung. Orang berpakaian indah tadi maju ke depan dan memperkenalkan diri kepada penonton. Ia bernama Han Sin Ye U, penduduk tua dari Gunung Pasir. Pekerjaan saya memburu binatang liar dan berperang mengalahkan musuh. Aku keturunan asli dari kerajaan Han sebab dulu Raja Han telah memberikan seorang puterinya kepada nenek moyangku untuk menjadi permaisuri. Dan sekarang aku datang kemari untuk meminta seorang menteri dari Kaisar untuk permaisuriku. Habis berkata orang itu masuk dan dari pintu kanan keluar pula seorang pemain yang berperan sebagai seorang menteri. Memakai topi bundar, janggut palsu dan mukanya dipupuli tebal. Aku bernama Mogin Si U. Aku seorang menteri Kaisar Han. Aku telah menipu, memujuk dan menyanjung-nyanjung Kaisar, pandai menjilat karena itu Kaisar amat percaya kepadaku. Semua orang di istana takut kepadaku. Pekerjaanku yang utama ialah menjauhkan Kaisar dari menteri dua yang bijaksana dan memabukan Kaisar dengan segala macam kesenangan. Habis berkata ia mundur dan berlutut. Seorang pemain yang mengenakan pakaian indah dan disulam dengan gambar naga. Mengenakan mahkota yang tinggi. Aku adalah Raja Goante, keturunan bangsa Han. Baru pemain itu memperkenalkan diri sekoyong-konyong seorang penonton yang duduk di deretan tengah, berdiri dan berteriak, Astaga begitukah wujudnya Raja? Sekalian penonton terkejut dan berpaling memandang bloon. Bahkan orang yang memerankan sebagai Raja itu juga memandang ke bawah. Ah, seorang pemuda yang potongannya aneh. Kepalanya gundul tetapi pada sebelahkan kepalanya tumbuh seikat rambut. Siapa lagi kalau bukan bloon? Hai, Raja, mana keratonmu seru bloon pula tanpa mengacuhkan metu sekalian orang memandangnya dengan penuh keheranan. Kongcu seru Tujinsik terkejut itu bukan Raja sesungguhnya melainkan hanya pemain sandiwara. Aku bukan Raja sesungguhnya. Aku hanya sedang menjalankan peranan sebagai Raja Goante seru pemain sandiwara itu. Tak peduli engkau Raja sungguh atau bukan, tetapi engkau harus punya istana. Tanda petik. Istana pemain sandiwara itu melongo. Tiba dua pecahlah gelak tertawa sekalian penonton. Mereka segera tahu bahwa pemuda ini memang tak normal. Diam tiba dua bloon membentak keras. Sekalian penonton terkejut sekali. Bentakan pemuda itu teramat dasyat, sama dengan harimau mengaum. Rupanya pemain sandiwara itu juga cerdas. Ia cepat dapat mengetahui bahwa pemuda yang berkauk dua itu agak bloon. Maka cepat ia menjawab. Istanaku berada di kota terlarang. Aku sekarang sedang bermain-main di sini serunya. Sudahlah, Suko, jangan mengganggu orang main sandiwara. Akhirnya Sian Li menarik tangan bloon suruh duduk. Setelah suasana tenang kembali, maka pemain peran Raja itu melanjutkan pula. Kata duanya, selama sepuluh ketuyunan, kakek moyangku memerintah di Tionggoan dan Kerajaan Hon Makmur Jaya. Tetapi ketika aku jadi Raja sampai saat ini istanaku masih kosong. Aku dulu mempunyai permaisuri. Ho, bagaimana baiknya? Pemain yang jadi menteri tadi segera tampil berkata, Mohon Baginda suka memerintahkan supaya semua gadis dua cantik berumur 15-20 tahun menghadap ke istana. Raja menyetujui usul menteri itu. Pemain menteri masuk dan tak lama keluar lagi menyatakan kepada sidang penonton bahwa ia telah mencari keseluruh kerajaan dan telah membawa 99 gadis dua yang cantik untuk dipilih Raja. Yang disetujui akan dijadai permaisuri, yang lain dua akan tinggal di istana sebagai selir dan dayang. Kurang ajar, masakan seorang begitu tamak mempunyai 99 istri bloon bersungut-sungut seorang diri. Chu Jin si kuatir kalau pemuda itu akan mengganggu pertunjukan tapi untunglah hanya mengomel saja. Pemain menteri itu berkata lebih lanjut, diantaranya adalah seorang gadis yang sungguh dua sempurna kecantikannya. Aku mengatakan kepadanya bahwa ia tentu akan dipilih sebagai permaisuri asal dia mau membayar uang sogok kepadaku. Sayang orang tuanya miskin dan tidak dapat memberi uang kepadaku. Hektometer, kalau begitu lebih baik gambarnya ku bikin buruk saja supaya Baginda tidak tertarik. Menteri jahat engkau teriak bloon seraya berdiri dan acungkan tinjunya. Tetapi pemain itu tak menghiraukan dan terus masuk ke dalam. Para penonton pun tak mengacuhkan bloon. Mereka anggap bloon seorang pemuda sinting. Sesaat kemudian di atas panggung muncul seorang pemain baru, seorang gadis yang cantik tampil ke muka dan berseru kepada penonton, nama ku Chiao Kun aku dilahirkan di desa Seng Tu, ayahku seorang petani. Tanda petik. Lalu ia menceritakan tentang kejahatan Menteri Mogensiu tadi yang telah memfitnahnya. Kemudian ia menangis lalu mengambil harpa dan menyanyi menumpahkan kesedihan hatinya. Seorang pekerja panggung muncul dengan membawa lentera, maksudnya saat itu suasana pada malam hari. Lalu raja tadi muncul lagi. Melihat gadis itu, raja pun tertarik akan kecantikannya. Gadis itu segera diambil sebagai permaisuri dan raja memerintahkan supaya Menteri Jahat tadi dihukum. Tetapi menteri itu dapat melarikan diri dan kemudian menuju ke tempat raja orang tartar yang ternama Hansin Yeu tadi. Menteri Jahat itu segera memperlihatkan gambar Chiao Kun yang sebenarnya. Melihat itu, raja tartar segera jatuh cinta. Segera ia mengiring utusan untuk meminta permaisuri baginda. Raja Han, apabila tidak diberikan maka kerajaan Han akan diratakan dengan bumi. Raja Han terkejut menerima permintaan itu. Namun ia tak berdaya karena negerinya lemah. Putri Chiao Kun menawarkan diri untuk membalas budi raja. Ia rela di peristri raja tartar. Perpisahan antara Raja Han dan Ong Chiao Kun amat memilukan. Kemudian para pemain itu masuk. Tak lama kemudian Chiao Kun keluar diiring oleh prajurit dua tartar. Dalam menjalankan peranan itu para pemain pun berjalan berputar-putar di atas panggung. Tiba dua seorang pekerja panggung itu muncul dan membawa sebuah bendera bergambar ikan. Pemain putri Ong Chiao Kun segera bertanya, Sampai dimanakah kita sekarang? Jawab para prajurit tartar itu, ini adalah sungai naga hitam, tapal batas daerah tartar. Pemain Ong Chiao Kun berdiri menghadap ke arah penonton sembari mengangkat sebuah gelas anggur. Tampak ia amat cantik sekali dalam pakaian seorang mempelai agung. Oh, Raja Agung, anggur ini kutuang sebagai korbanku kepada para dewa selatan. Inilah hormat Ong Chiao Kun yang terakhir kepada Rajaku Kaisar Kerajaan Hong yang kupuja dengan seluruh jiwaku. Baginda, hamba akan menanti paduka di alam baka. Tanda petik. Ia terus loncat ke bawah panggung. Beberapa pekerja sandiwara sudah siap di situ untuk menyambuti tubuh gadis itu. Dengan begitu berani Ong Chiao Kun terjun ke dalam sungai, bunuh diri. Raja tartar lari menuju ke tepi panggung melongok ke tempat Ong Chiao Kun buang diri. Aduhai, Ong Chiao Kun yang cantik telah membunuh diri. Baru pemain Raja tartar mengucapkan kata dua penyesalan, sekonyong-konyong bloon menyelinap dari tempat duduk para penonton terus lari menghampiri ke tepi panggung. Sekali loncat, ia naik ke atas panggung lalu menjambak rambut Raja tartar itu. Raja jahat teriaknya, engkaulah yang menyebabkan gadis cantik tadi sampai bunuh diri. Aduh, karena kesakitan, pemain yang memerankan sebagai Raja tartar itu menjerit-jerit kesakitan, ampun, aku tak bersalah. Kurang ajar, engkau masih bilang tak bersalah, plak. Bloon menampar pipi Raja itu sehingga sampai mulutnya berdarah. Melihat itu gemparlah sekalian pemain sandiwara. Beberapa pemain yang menjadi peran Raja tartar tadi, keluar untuk melerai tetapi malah dihajar bloon. Hai, engkau menteri jahat, engkau juga harus dihukum bloon menjambak pula pemain yang menjalankan peranan sebagai menteri Mogansiu tadi. Aduh, aduh, aku hanya bermain sandiwara, bukan sungguh dua. Orang itu menjerit kesakitan. Tidak bentak bloon, engkau memang manusia jahat sehingga putri cantik tadi sampai bunuh diri. Hutang jiwa, bayar jiwa. Engkau harus mengganti jiwa putri itu atau jiwamu yang kuambil. Aduh. Karena sambil berkata bloon cengkeram lebih keras, orang itu pun mengaduh kesakitan. Ya, aku sanggup. Tanda petik. Sanggup apa? Sanggup mengganti jiwa putri itu. Benar. Ya. Kalau berani. Membohong, lehermu tentu kupatahkan. Ya, ya jangan, khawatir. Titik. Rupanya orang itu sudah tahu akan tingkah laku si bloon. Percuma saja ia berkeras mengatakan bahwa apa yang terjadi itu hanya sebuah sandiwara, bukan sesungguhnya. Lebih baik ia cari akal untuk memuaskan hati bloon. Setelah dilepas, orang itu pun segera berseru kepada salah seorang kawannya supaya memanggil Sin Aie. Sin Aie adalah gadis yang memerankan sebagai Ong Chiao Kun. Dalam pakaian dan hiasan masih sebagai Ong Chiao Kun. Sin Aie pun keluar. Nah itu dia hidup kembali seru orang tadi pada bloon. Lepaskanlah kawanku yang masih kau cengkeram rambutnya itu. Bloon lepas si Raja Panggung tadi lalu menghampiri Sin Aie. Mengapa engkau hidup lagi tanya bloon? Siapa bilang aku mati? Aku memang mati hanya dalam lakon sandiwara saja. Tidak sesungguhnya. Kalau begitu, sandiwara ini bohong-bohongan teriak bloon. Pecahlah gelak tawa para pemain dan penonton yang masih berada di situ. Mereka anggap itu seorang pemuda Sinting. Bloon pun ikut tertawa. Sian Li dan Tio BNEI cepat menghampiri panggung dan mengajak bloon lanjutkan perjalanan. Sian Li di Arn 2 malu karena sukonya dianggap Sinting oleh orang banyak. Sedang Tio Jin sikutir kalau bloon akan membuat tonar di tempat pertunjukan itu. Sekeluarnya dari tempat pertunjukan sandiwara, mereka lalu berjalan sepanjang jalan yang amat ramai. Ada sesuatu yang luar biasa. Di antara sekian banyak orang, tampak berpuluh orang berpakaian indah dan membawa dos atau bungkusan bergegas-gegas jalan. Karena tak sengaja, bloon telah menabrak seorang lelaki setengah tua yang membawa sebuah buntalan besar. Orang itu jatuh dan buntalannya pun jatuh. Karena merasa salah, bloon hendak menolong tetapi orang itu pun sudah cepat meloncat bangun. Tidak sempat menolong orang, bloon bermaksud hendak mengambilkan bungkusan yang jatuh di tanah. Tetapi tepat dikala tangan bloon hendak menyentuh bungkusan itu, tiba dua orang setengah tua dengan gerak yang tangkas loncat lalu menendang tangan bloon. Plak! Bangsat, engkau berani merampas barangku mentah orang itu dengan bengis. Karena tak menduga akan menerima tendangan, tangan bloon termakan kaki orang itu dan bloon sendiri juga terdorong jatuh. Belum sempat bloon bangun, orang itu pun sundah ayunkan tangannya untuk memukul kepala bloon, duk aduh, gunduh bloon terlimpah tinju tetapi orang itu pun menjerit kesakitan seraya menarik pulang tangannya. Bukan gundul manusia melainkan sebuah bola besi yang dipukulnya itu. Hal itu dikarenakan rasa kejut yang diderita bloon menyebabkan tenaga sakti Ji Chin Kang dalam tubuhnya memancar dan berubahlah gundul kepalanya sekeras baja. Kurang ajar, mengapa engkau memukul kepalaku bloon mendamprat orang itu? Bangsat, engkau hendak merampas bingkisan yaok hendak ku persembahkan kepada Jian Bing Kun Bu Yung Kiong? Apa katamu bloon deliki metah aku tidak merampas barangmu? Jangan sembelarang omong. Karena merasa telah membentur engkau sampai jatuh aku hendak menolong engkau ambilkan barangmu itu. Chu Jin Sik tampil menghampiri orang itu. Chuan Sim kenalkah Chuan kepada ku tanyanya? Oh, engkasyau binggit kei Chu Jin Sik. Mana berani aku lupa seru orang itu? Kong Chu ini, Chu Jin Sik menunjuk kepada bloon adalah tetamu kami, harap Tan Sian Sel maafkan kesalahannya. Ah, tak apa hanya urusan kecil. Masakan aku tak memandang muka kepada saudara kata orang yang disebut Tuon Tan itu. Terima kasih, Tan Sian Seng kata Chu Jin Sik. Tampaknya Tuon amat bergegas-gegas sekali. Hendak kemanakah Tuon ini? Tanda tanya, oh, apakah engkau tak tahu bahwa hari ini Chian Bun Long Kun Bu Yung Kiong sedang mengadakan perjamuan besar untuk merayakan hari ulang tahunnya yang kelima puluh? Aku sendiri tak dengar, mungkin Nong To Chu kami mendengar berita itu. Tentu sahut orang sitan itu, Chian Long Kun Bu Yung Kiong amat luas pergaulan dan besar pengaruhnya. Di kalangan pembesar, Menteri Kerajaan dia kenal baik. Pun di kalangan persilatan, dia mempunyai banyak kenalan, tak heran kalau perayaan ulang tabunnya itu pasti akan ramai dikunjungi tetamu-tetamu. Oh, bingkisan itu hendak Tan Sian Seng sumbangkan sebagai tanda metu kepada Chian Bin Kun Tanya Tu J.M.C. Orang itu mengiakan. Dia bernamatan bergelar kipas besi. Seorang tokoh persilatan yang tinggal di luar kota. Hari itu ia perlukan datang ke kota raja. Oh, jika demikian, aku pun akan berkunjung untuk mengaturkan selamat kepada Tuan Bu Yung Ih kata Tu Jin Sik. Setelah Tan Bun melanjutkan perjalanan, berkatalah Bloon. Titik dua bagus, kita akan bertemu dengan Chian Bin Long Kun Bu Yung Kiong. Chiu Jin Sik cepat dapat menyadari apa yang terkandung dalam hati Bloon, pikirnya, selaka, bisa dia membuat gelara dua di rumah Chian Bin Long, tentu akan menimbulkan peristiwa besar. Chiu Jin Sik mencari akal bagaimana dapat menghindarkan diri dari kesulitan dengan Bloon. Hayo, kita ke rumah Chian Bin Long Kun tiba dua Bloon berseru. Ah, kita jalan dua dulu kata Tu Jin Sik. Mengingat Tuan Bu Yung Kiong seorang yang bernama maka banyak sekali tetamunya yang berkunjung datang. Kita agak malam saja agar suasana sudah sepi. Tak usah menyiksa diri menunggu giliran orang banyak memberi selamat. Dan kita harus membeli barang bingkisan seru Sian Li, mengapa harus memberi barang bingkisan segala kata? Bloon. Chiu Jin Sik menghela nafas. Itu memang sudah naluri adat kebiasaan masyarakat kita. Setiap menerima undangan baik perjamuan pernikahan, ulang tahun, melahirkan atau kematian, kita harus memberi sesuatu sebagai tanda menghargai tuan rumah. Kalau tak membawa apa dua, apakah tidak akan diterima tuan rumah tanya Bloon? Sudah tentu diterima sahut Chiu Jin Sik, hanya kita sendiri yang tak enak hati alias malu. Oh dengan begitu hidup kira ini hanya diperbudak oleh rasa malu terhadap orang. Bukan begitu jawab Chiu Jin Sik tetapi adat hidup masyarakat kita memang begitu. Siapakah yang mengajari adat hidup itu pada kita orang tua kita tentunya? Siapa yang mengajari orang tuamu? Kakek, nenek dan moyang. Kalau begitu kita ini hanya menerima warisan saja. Hidup kita ini sudah diisi dengan bermacam warisan ajaran orang tua, ajaran kakek moyang. Sudahlah, Suko, kalau engkau tak mau memberi bingkisan, ya sudahlah. Tiada seorang pun akan menghina engkau terserah pada hatimu sendiri selasian Li. Memang benar, Sute Sahut Bloon, aku memang tak mau memberi bingkisan apa dua kepada An Bin Long Kun itu. Jika lain orang mungkin akan sih pikir dua. Tetapi terhadap manusia seperti Tian Bin Iong Kun, aku tak sudi memberi apa dua. Dialah yang harus memberikan harta bendanya bagi menolong orang miskin. Kongcu, harap jangan keras dua kalau membicarakan diri Tian Bin Long Kun. Dia mempunyai kenalan, kawan maik dan kaki tangan buru dua Tujinsik menjegah. Tidak peduli seru bloon. Namanya saja Tian Bin Long Kun si muka seribu, orangnya tentu licin. Tiba di sebuah tempat sepi Tujinsik menyatakan hendak buang air kecil. Dia menuju ke sebuah gerumbul. Tak lama kemudian ia kembali lagi. Hai, mengapa engkau berganti pakaian, Tegur Bloon? Ya, kupikir kalau mengenakan pakaian anak buah ke. Pang tentu mudah dikenal orang, lebih nyaman kalau berpakaian seperti orang biasa begini. Sepanjang jalan mereka masih melihat tak hentinya orang menuju ke arah barat. Arah menjadi tempat tinggal Tian Bin Long Kun. Hari itu sudah siang dan Tujinsik mengajak Bloon berdua untuk minum di sebuah rumah makan. Rumah makan itu walaupun kecil tetapi penuh dengan para pengunjung. Tujinsik pesan makanan dan minuman. Wah, menilik gelagat, ulang tahun Tian Bin Long Kun tentu akan berlangsung sangat meriah. Sejak beberapa hari yang lalu, sudah banyak tokoh dua persilatan yang datang ke kota raja, kata seorang tetamu yang duduk di sebelah kanan Rene Jabloon. Sudah jamak sahut kawannya. Di mana terdapat gula tentu semut dua akan merubungnya. Orang ternama, kaya dan berpengaruh seperti Tian Long Kun tentu akan dikerumuni oleh para tetamu. Ah jangan ewah, bung, kata orang yang pertama tadi. Siapa ewah bantah orang yang kedua, bukankah para? Tetamu itu juga takkan datang dengan sia dua apa maksudmu. Apalagi kalau bukan keinginan jawab orang itu, dengan datang memberi selamat mengaturkan bingkisan, mereka tentu mengharap akan mendapat perhatian Tian Bin Long Kun. Apa gunanya perhatian saja? Banyak sahut orang itu pula. Pokoknya mereka tentu mengharap bantuan dari Tian Bin Kun apabila mereka membutuhkan. Misalnya bila mereka tersangkut perkara hukum untuk minta bantuan Tian Bin Long Kun. Atau mereka hendak menginginkan kedudukan pemerintahan, Tian Bin Long Kun tentu dapat bantu. Kalau mereka itu orang dagang, mengharapkan perlindungan dari Tian Bin Kun apabila sewaktu-waktu mereka mendapat kesukaran. Dan lain dua menurut kepentingan masing dua. Wah, wah, kalau tetamu dua itu mendengar romonganmu, mereka bisa marah, kata orang pertama. Memang benar sahut orang kedua seenaknya saja karena malu orang memang bisa marah. Saat itu Blon merasa haus. Dan pelayan sudah muncul dengan membawa hidangan dan minuman yang dipesan Chu Jin Sik. Blon pun sudah tertawa-tawa dan menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Tiba dua dari luar masuklah tiga orang petamu, rang berwajah putih halus, berumur lebih kurang 25 tahun, mengenakan pakaian biru muda dan kopiah hitam. Yang seorang bertubuh tinggi besar, gagah perkasa. Dan ketiga seorang bertubuh padat, muka berwok dan lengannya penuh ditumbuhi bulu rambut, lebat. Begitu masuk, si berwok terus menyambar si pelayan tadi dan ditarik ke sebuah meja kosong. Letakkan di sini katanya Seraya mengambil guci arak lalu semua basi yang berisi masakan. Tetapi lo ya, hidangan ini pesanan dari tamu di meja ujung sana. Tanda petik. Jangan banyak mulut bentak si berwok. Tetapi, setan engkasi berwok serintak bangkit lalu mencengkeram leher baju pelayan. Pilih yang mana. Kepalamu pecah, matamu buta, hidungmu penyek atau gigimu rompal seru berwok seraya mengangkat tinjunya. Ampun, lo ya. Pelayan itu merintih minta ampun. Beberapa tetamu segera melerai untuk menyabarkan si berwok. Tiba dua muncul pemilik rumah makan. Ai, kiranya Shin Loya Ai, Khao Kengcu, maaf, karena berlaku tak menghormat. Pemilik rumah makan itu segera memberi hormat kepada laki dua yang berpakaian biru muda tadi. Lelaki berwajah putih baju biru muda seorang tinggi besar segera berbangkit dan balas memberi hormat. Keduanya bahkan tinggalkan tempat duduk untuk melerai kawannya, si berwok. Sudahlah, Shin Loya, lepaskan jongos itu, seru orang tinggi besar. Ya, mengapakah Shin Loya marah kepada pelayan ini tanya pemilik rumah makan. Kusuruh dia menaruh hidangan di meja sini terus mengomel saja kata si berwok yang bernama Shin Kong Tatsraya lepaskan pelayan itu. Mengapa engkau sekurang ajar itu, pemilik rumah makan mendamprat pelayannya. Hidangan itu telah dipesan lain tetamu. Sudahlah, jangan ribut, lekas ganti hidangan yang dipesan tetamu itu bentak pemilik rumah makan demi melihat Shin Kong Tatsuda deliki mata. Pelayan itu tersipu dua masuk. Ai, Khao Kongcu mengapa Kongcu duduk di ruang ini, mari silahkan masuk ke dalam, dengan ramah sekali pemilik rumah makan itu mempersilahkan ketiga orang itu. Ah, tak usahlah saudara Giam, kata Khao Pangcu, kami hanya singgah sebentar saja, terus hendak menuju ke gedung kediaman Bu Yung Heng. Oh, kalau begitu silahkan Khao Kongcu menikmati minuman arak wangi saja kata pemilik rumah makan lalu memberi perintah kepada pelayan supaya mengambilkan arak wangi yang paling enak dan jangan sekali-kali menerima pembayaran Khao Kongcu. Setelah memberi pesan, pemilik rumah makam pun masuk lagi ke dalam. Khao Kongcu dan si berwok serta orang tinggi besar kembali ke mejanya. Astaga, tanda seru si berwok Shin Kong Tat menjadi kaget, kemanakah hidangan di meja ini? Beberapa tetamu yang duduk di dekat situ diam saja. Mereka tak berani memberi keterangan karena khawatir akan terlibat dalam urusan. Shin Kong Tat celingukan memandang kian kemari, mencari siapakah yang berani mengambil makanan dan minuman di mejanya tadi. Tiba dua matanya berkilat-kilat ketika tertumbuk pada tiga orang tetamu yang duduk di meja paling ujung. Teringat seketika bahwa pelayan tadi mengatakan kalau hidangan itu memang pesanan meja di ujung itu. Karena sudah ditaruh di atas meja Shin Kong Tat, tentu mereka belum terima pesanannya. Tetapi mengapa saat itu mereka tengah melahap hidangan yang tersedih mejanya? Kurang ajar, tentu dia yang mengambil hidanganku, serentak Shin Kong Tat tayunkan langkah. Giginya berkemerutukan karena menahan marah. Tangannya mengepal-ngepal tinju. Meja yang hendak di hampirisi berwok adalah tempat Bloon, Sian Li dan Tujim Sik. Bloon enak dua menggerogoti paha ayam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!